selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam untuk seluruh teman-teman saya petani lele di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia ini nah jumpa lagi dengan saya di sindetik channel tentunya channel yang membahas tentang cara berdaya lele yang baik dan benar nah karena kemarin-kemarin saya sibuk ada kegiatan di luar rumah hari ini saya akan melanjutkan video saya tentang pembahasan cara berdaya lele kolam terpal yang baik dan benar nah kali ini saya akan melanjutkan tentang cara berdaya lele kolam terpal part 5 kalau kemarin saya sudah membahas tentang cara berdaya lele part 1 part 2 part 3 part 4 nah kali ini part 5 yang di part 5 ini adalah cara memberi pakan lele yang baik dan benar agar pertumbuhan ikan bisa maksimal dan waktu panennya bisa seperti yang kita harapkan nah ada pun faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pemberian pakan lele agar ikan lele cepat besar yang pertama yaitu pembibisan pakan nah yang kedua yaitu jadwal pemberian pakan dan yang ketiga yaitu pemilihan pakan yang berprotein tinggi nah langsung saja kita bahas yang pertama yang pertama yaitu pembibisan pakan nah pembibisan pakan itu bertujuan agar pakan mudah dicerna dan tidak melukai usus ikan nah pembibisan pakan itu dilakukan setiap kita memberikan pakan ya guys kalau saya membibis pakan itu dengan probiotik rabel yang saya buat sendiri nah buat teman-teman yang ingin tahu caranya membuat probiotik rabel nanti saya siapkan deskripsi memberi probiotik atau membibis pakan dengan probiotik itu bebas dengan probiotik apapun bebas tapi saya membibis pakan dengan probiotik rabel nah pembibisan pakan itu agar pakan lebih empuk dan pakan tidak melukai usus ikan saat pakan masih kering nah pakan akan mengembang di dalam perut nah kalau sampai itu terjadi usus ikan akan terluka dan ikan akan stress biasanya ikan yang stress itu perutnya kembung dan menggantung di permukaan arikolam nah itu jangan sampai terjadi kawan-kawan karena apa kalau sampai stress otomatis panen akan mundur dan itu akan membuat kita lambat untuk pemanenannya dan jadwalnya akan mundur tidak sesuai yang kita inginkan nah makanya itu teman-teman bibislah pakan terlebih dahulu agar pakan empuk dan tidak melukai usus ikan agar pakan mudah dicerna ikan dan pakan tidak mengembang dalam perut nah itu pembahasan pertama tentang pembisan pakan nah yang kedua yaitu jadwal pemberian pakan nah ini buat teman-teman yang sibuk nah kalau bisa jadwal pakan itu harus sama kalau hari ini semisal jam 9 terus sorenya di jam 5 malamnya di jam 9 nah itu harus sama besoknya lagi harus sama jam 9 jam 5 jam 9 kalau jam 10 jam 5 jam 9 ya besok jam 10 jam 5 jam 9 karena apa ikan lele adalah ikan yang gampang sekali stress kalau sampai dia telat makannya tidak sama seperti yang kemarin-kemarin biasanya makannya akan sedikit berkurang nah itu akan memperlambat untuk pemanenannya jadwal kita panen 2 bulan setengah 3 bulan itu bisa lebih 3 bulan lebih nah makannya itu teman-teman buat teman-teman yang sibuk mungkin bisa dipasrahin kepada istri atau orang tua atau siapa saja yang di rumah untuk dipesanin jadwal pakannya harus sama nah itulah tips kedua nah yang ketiga yaitu berilah pakan yang berprotein tinggi nah biasanya untuk teman-teman yang berdaya lele pemula dia akan berpikiran kalau full palette itu akan rugi nah bukan full palette itu bisa untung kalau kita bisa mensiasatinya dengan memberikan tambahan pakan seperti ayula keong bekicot dan lain-lain ataupun yang lain nah biasanya teman-teman itu sering ngeluh karena pakan mahal akhirnya apa dia memberikan pakan yang murah yang proteinnya dibawah 30% nah padahal protein 30% itu dibawah dari kebutuhan ikan lele nah makanya itu sudah habis beberapa karung tidak mau besar ikannya nah itu salah kita sendiri nah makanya itu carilah pakan yang berprotein tinggi diatas 30-32 sampai 40 atau lebih malah lebih bagus nah dan kadang-kadang teman-teman itu memberikan pakan berupa ayam tiren nah saran saja kalau mau memberikan ayam tiren usahakan ayam sudah bebas dari bulu nah ini bisa direbus atau dibakar biar bulunya hilang kalau sampai bulunya masih nanti nanti kolam akan cepat berbau karena apa sisa dari bulu itu tidak dapat diurai di dasar kolam makanya itu air cepat bau kalau dikasih makan sama ayam tiren dan kalau sering dikasih makan ayam tiren ikan akan menjadi kanibal nah jiwa kekanibalannya akan meningkat kalau dikasih ayam tiren makanya cukup selingan saja nah banyak yang berpikiran kalau kita bisa ngasih pakan tambahan seperti ayam tiren kita akan untung banyak nah yaitu bisa saja terjadi tapi lebih baik itu buat selingan saja nah itulah kawan-kawan tips dari saya semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ikuti terus channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan kalau saya upload video tentang cara berdaya lele yang baik dan benar nah untuk sharing-sharing via WA silakan teman-teman komen di bawah nanti saya akan kasih nomor WA saya oke terima kasih kawan-kawan sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati